assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang paramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan yah teman-teman reading-an jodiak aries di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarut sudah kusapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada queen of wands ataupun ratu tongkat oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah sikap perubahan sikap optimisme sikap yang dimana kamu sedang berusaha keras untuk bisa hidup bahagia untuk bisa tercapainya suatu tujuan besar yang selama ini sudah benar-benar ingin bisa terjadi gitu loh teman-teman ya nah dari apa yang terlihat pada kartu pertama ini mungkin secara garis besar sih energinya sangat positif banget ya teman-teman sebuah keinginan untuk bisa lebih bahagia tetapi ya bagaimana caranya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kamu bisa mencapai itu semua bagaimana caranya agar kamu bisa memanifestasikan sebuah harapan-harapan yang selama ini tuh kamu harap bisa tercapai gitu teman-teman yang bisa terwujud ya kita akan melihat dari kartu berikutnya nah pada kartu yang kedua disini ada knight of swords kesatria pedang teman-teman disini kita langsung mendapatkan pesan semesta teman-teman pesan semesta apa teman-teman ya yang aku lihat disini semesta ingin agar kamu terus berjuang banget semesta ingin kamu harus tetap terfokus terhadap sebuah tujuan semesta ingin agar kamu terus bekerja keras ya ikhtiar kamu doa kamu kesabaran keyakinan semua pokoknya sebuah mindset yang positif karena gak ada yang gak mungkin kali ini sebuah kehidupan kalau aku katakan sih akan penuh dengan keberuntungan ya teman-teman akan penuh dengan keberuntungan ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu mengapa aku katakan demikian teman-teman karena dari sini ini juga menggambarkan tentang sebuah kemajuan peningkatan di dalam kehidupan kamu teman-teman entah itu terkait dengan kondisi pekerjaan kamu kah usaha kamu bisnis kehidupan asmara kesehatan keuangan ataupun hal-hal yang lain seperti itu next disini ada three of swords ataupun tiga pedang mungkin jika kita berbicara terkait dengan flashback ya kehidupan teman-teman aries ya historis kehidupan teman-teman aries mungkin aku akui selama ini kamu banyak kecewanya ya daripada berhasilnya kamu lebih banyak merasakan sebuah beban ataupun mungkin kegagalan juga teman-teman ya tetapi yang namanya sebuah kegagalan sebuah masalah di dalam kehidupan itu adalah hal-hal yang wajar ya teman-teman yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk bisa hidup lebih baik bagaimana cara kita untuk bisa lebih baik ya dan semakin baik deh pokoknya teman-teman ya dengan cara ini kamu harus memiliki sebuah mindset yang benar-benar positif ya kamu harus terus berjuang dan jangan pernah untuk meragukan kemampuan kamu teman-teman gitu ya kemudian disini ada the hero pen oke sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan baru yang akan membangkitkan sebuah semangat kamu kembali keyakinan kamu kembali dan disini ya ibaratkan kamu akan bertemu dengan orang-orang baik orang-orang yang tepat yang akan membimbing kamu teman-teman ya membimbing kamu ke arah yang lebih baik dan positif sehingga dari situlah teman-teman kamu akan kembali kuat ya meskipun disini kamu sempat gagal sempat kecewa mungkin dan dikecewakan oleh orang-orang yang kamu sayangi orang-orang yang kamu percayai ya tetapi itu semua akan dapat terlewati dengan baik pada akhirnya ya kehidupan yang akan mulai mengalami sebuah kemajuan peningkatan ini akan terjadi maka bagi kamu teman-teman aries yang sedang berjuang banget 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 nih pokoknya nah teman-teman gak ada kata gak mungkin ya kali ini teman-teman kamu harus lebih menunjukkan kalau kamu bisa dan kamu harus menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini selalu saja memandang kamu sebelah mata teman-teman itulah yang harus menjadikan kamu membuat kehidupan kamu lebih termotivasi gitu loh teman-teman oke kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman aries di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada fake ops watch teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman aries ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru yang akan dimulai ataupun sebuah fase baru, babak baru ya jelas yang namanya sebuah babak baru ini adalah hal-hal yang bersifat positif teman-teman ya bisa jadi teman-teman sebuah babak baru, kehidupan baru ini mengenai banyak banget hal-hal baru yang akan terjadi bisa jadi terkait dengan pekerjaan baru kah usaha bisnis baru kah rumah tangga baru kah ya ataupun hal-hal yang lain yang jelas memang dari situ lah teman-teman awal mulah kehidupan kamu lebih tertata dengan baik ya dari mulai kondisi keuangan kamu gitu teman-teman kemudian disini ada strength ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan jelas ya teman-teman sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ya mungkin kemarin banyak banget memang masalah ya masalah keuangan mungkin banyak hutang-hutang kamu mohon maaf mungkin ya gak semua ya teman-teman harus memiliki hutang-hutang ataupun mungkin karena ya kebutuhan-kebutuhan kamu selama ini tuh gak tercukupi dengan baik ataupun sebuah keinginan ya sebuah cita-cita yang belum terkabulkan belum termanifestasikan gitu loh teman-teman nah dengan adanya energi penaklukan ini teman-teman ya aku rasa bakal terwujud segala sesuatunya gitu loh yang menjadi impian kamu dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada seven of ones ataupun tujuh tongkat teman-teman nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin selama ini ya perjuangan kamu tuh berat banget ya teman-teman mungkin banyak orang-orang yang bermanipulatif orang-orang yang menipu kamu belum lagi orang-orang yang apa ya selama ini kamu bantu tetapi mereka gak tau dibantu gitu loh ya ibaratnya gak tau diri gitu teman-teman ya sudah membantu sudah kamu bantu tetapi mereka ingin menjatuhkan kamu ingin menghancurkan kamu banyak banget memang kalau aku lihat sih sebenarnya di orang-orang yang berada di sekitar teman-teman Aries itu banyak banget orang-orang yang toksik gitu teman-teman ya mungkin mereka terlihat baik manis di depan kamu tetapi di belakang kamu mereka seakan-akan tuh selalu saja menjelekan-jelekan kamu gitu loh teman-teman ya selalu saja ingin menghancurkan kehidupan kamu udah dan kemudian pada kartu yang keempat disini ada the fool teman-teman oke sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aries ini adalah sebuah kartu teman-teman lagi dan lagi sebuah babak kehidupan baru yang dimulai sepertinya memang kali ini aku yakin deh teman-teman seterburuk apapun kamu jika kamu yakin kamu percaya kamu akan bangkit ya kamu akan bangkit tetapi jika kamu gak yakin terhadap diri kamu maka bagaimana kamu bisa bangkit seperti itu sih sebenarnya teman-teman ya ibaratkan ini adalah sebuah keyakinan kamu sehingga Tuhan akan memberikan hal yang terbaik tetapi jika kamu gak yakin kamu sendiri saja tidak yakin teman-teman bagaimana Tuhan yakin terhadap diri kamu itu sih sebenarnya sebuah mindset ya yang memang harus kamu miliki karena apa potensi kamu teman-teman untuk hidup lebih baik itu terlihat banget ya kehidupan kamu akan dipenuhi dengan kelimpan-kelimpan materi dan segi itu terlihat banget sih sebenarnya oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah rumah tangga dan pada kartu yang pertama disini ada Light of Wands teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai merci pembuka ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin tentang sebuah perjuangan deh teman-teman perjuangan di dalam hal apa tentu perjuangan bisa jadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu karena masih ada konflik sehingga ya kamu sudah berjuang bagaimana untuk bisa mempertahankan ya agar tetap mempertahankan rumah tangga kamu ataupun mungkin juga sebuah perjuangan untuk hidup lebih bahagia secara kondisi kehidupan sosial keuangan seperti itu teman-teman ya ya kalau dan dia sama-sama berjuang lah seperti itu oke next pada kartu yang kedua disini ada The Empress teman-teman oke hadirnya kartu kedua ini The Empress ini adalah sebuah kartu yang sangat positif sih kalau aku katakan kenapa teman-teman karena ini memiliki sebuah makna tentang kesuburan tentang kemakmuran tentang kondisi kehidupan yang akan sesuai dengan harapan kamu ekspetasi kamu artinya sebuah perjuangan disini itu gak bakal sia-sia gitu loh teman-teman ya karena apa ya karena semuanya itu bakal terwujud ya termasuk usaha dan ikhtiar kamu untuk mempertahankan rumah tangga kamu akan berhasil dan sebuah keinginan untuk hidup lebih bahagia secara kondisi kehidupan sosial itu juga akan terwujud kenapa teman-teman karena disini ada The Magician sebuah keajeban hal-hal tak terduga dan inilah sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu selama ini adanya doa-doa yang terkabulkan maka niscaya gak ada yang gak mungkin bagi dia bagi Tuhan bagi semesta teman-teman ya dan kali ini aku yakin kok untuk teman-teman yang memiliki jodhia karies kebahagiaan sudah akan benar-benar di genggaman kamu lah seperti itu oke kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada Egg of Pentacles teman-teman ataupun delapan koin oke kartu koin ya muncul ini ada kartu keberuntungan teman-teman pastinya nah kenapa aku katakan ini adalah kartu keberuntungan teman-teman karena sepertinya jika kita berbicara masalah hubungan aku rasa ya sebuah komitmen terlihat ya sebuah upaya kerja keras kemudian sedang berusaha banget mungkin untuk bisa apa ya segera bersatu deh seperti itu mungkin saja ini energi pasangan kamu yang sedang berjuang bekerja keras sedang mengumpulkan modal teman-teman ya untuk bisa menikahi kamu melamar kamu seperti itu dan bisa juga ini energi kamu sendiri yang dimana kamu sedang berusaha untuk menjaga sebuah komitmen menjaga sebuah kepercayaan yang diberikan pasangan kamu terhadap di kamu seperti itu sih nah kemudian disini ada nine of ones teman-teman ataupun sembilan tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah apa ya mungkin ketakutan ya ketakutan jika mungkin pasangan kamu ataupun hubungan kamu akan berakhir ya siapapun orangnya di saat sudah sedang sayang-sayangnya sayang banget dan sepertinya sudah bakal akan segera tunangan dan berumah tangga tentu sebuah rasa kecemasan itu semakin teman-teman ya apalagi jika saat ini hubungan kamu dengan dia itu hanya melalui via phone gitu ya melalui whatsapp ataupun yang lainnya teman-teman sehingga kan kejujuran benar-benar diuji banget ya sebuah komitmen benar-benar diuji banget itu sih sehingga timbul sebuah ketakutan kecemasan dan kekhawatiran tetapi kalau aku melihat dari kartu ketiga ini teman-teman The Emperor ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa sepertinya segala sesuatunya hubungan tersebut masih terjaga dengan baik ya sebuah komitmen masih terlihat disini teman-teman dan aku rasa kali ini memang gak ada yang main-main sih ya baik kamu dan dia sudah sama-sama dewasa dan sama-sama sudah memikirkan kehidupan untuk kedepannya gimana seperti itu sih ya oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Arias yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah pada kartu yang pertama disini ada two of ones teman-teman oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Arias yang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman sepertinya saat ini kamu sedang bimbang dan ragu nih kenapa nih teman-teman kamu bimbang dan ragu apakah kamu sedang memikirkan masalah lo ataupun seseorang yang baru karena kebimbangan di dalam diri kamu terhadap sebuah pilihan sebenarnya ya kalau aku lihat disini dan kita akan melihat deh dari kartu berikutnya apakah pimbang kamu karena memikirkan masa lalu ataupun pimbang kamu karena memikirkan masa depan nah disini ada jajaman ya kalau mungkin yang namanya kehidupan kamu gak peduli ya teman-teman ibaratnya mau masa lalu ataupun masa depan ya orang baru yang penting siapapun dia ya kalau bisa membahagiakan kamu bisa membuat hari-harimu kembali berwarna ya kenapa tidak sih sebenarnya disini teman-teman ya kamu hanya berpasrah diri deh seperti itu ya apapun jodoh yang Tuhan berikan untuk kamu ya kamu akan selalu ikhlas kalau aku lihat nah kemudian disini ada 10 of pentacles ataupun 10 koin teman-teman oke sebagai energi penutup ya terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang jumlah yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman mungkin apa ya dalam waktu dekat ini bahkan bisa jadi sih potensinya memang ada dua ya bisa jadi masa lalu kamu akan hadir kembali ataupun orang baru tetapi memang yang jelas disini kamu akan bahagia kok ya gak peduli apakah itu orang baru ataupun orang lama yang jelas dia akan bisa membahagiakan kamu kali ini teman-teman ya oke next pada poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini yang saat ini sedang PDKT ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan pada kartu yang pertama disini ada 10 of swords teman-teman mohon maaf ada 10 pedang ya nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin sebuah kekecewaan ya sebuah beban berat di dalam kehidupan kamu kemudian sebuah betapa sulitnya kamu untuk bangkit untuk move on teman-teman ya oke jika aku fokuskan energi ini terhadap kehidupan masa lalu jelas dong teman-teman ya kehidupan masa lalu kamu benar-benar buruk banget lah ibaratnya seperti itu meninggalkan kekecewaan luka dan sakit hati itu sih dan jika aku fokuskan terhadap energi kamu saat ini ya hampir sama mungkin teman-teman kamu mungkin saat ini benar-benar belum bersiap sih artinya seperti itu belum bersiap untuk menerima orang baru karena jika kamu memaksakan diri kamu untuk menerima orang baru pada akhirnya apa kamu bakal kecewa disini kamu bakal kembali sakit hati kamu bakal merasakan sebuah beban masalah yang malah gak akan membuat kamu tenang gitu loh teman-teman ya maka apa yang harus kamu lakukan ya disini kamu harus lebih bersabar dulu dong teman-teman kamu harus bersabar dulu sampai hati kamu benar-benar pulih agar paling tidak kamu sudah bersiap lah untuk membuka kembali hati kamu terhadap orang baru gitu loh teman-teman jangan pernah memaksakan diri kamu gitu karena apa ya karena ini sesuatu hal yang gak bagus teman-teman untuk kamu nantinya ya jika kamu hanya menjalani sebuah hubungan asmara karena keterpaksaan jelas dong teman-teman ya bakal sulit gitu loh nyari untuk menyentukan dua pola pikir yang berbeda nantinya gitu loh jika memang saat ini kamu sedang terfokus untuk melakukan perbaikan diri ya perbaikan diri tetapi jangan terus terfokus nih kamu teman-teman tenggelam di dalam sebuah kehidupan yang menyakitkan karena masa lalu seperti itu apakah kamu masih memikirkan masa lalu teman-teman mungkin itu juga menjadi salah satu faktor ya mengapa kamu masih sulit untuk bangkit dan move on teman-teman ya the next mungkin ya kamu harus memendam deh teman-teman dan mengumpul dalam-dalam seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu gitu loh yang nyata-nyatanya banget kamu itu ditinggalkan dikecewakan dibuat sakit hati teman-teman ya lebih baik memilih orang baru sih kalau sudah bersiap gitu oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman RISD hari ini oke 12 tanggal lahir berapa saja ya teman-teman yang akan keluar dan disini aku sudah punya tanggal 4 dan tanggal 1 oke kemudian disini ada tanggal 23 dan tanggal 18 teman-teman kemudian disini ada tanggal 17 dan tanggal 31 ya kemudian disini ada tanggal 10 dan tanggal 11 oke next disini ada tanggal 28 dan tanggal 19 dan yang terakhir ya disini ada tanggal 22 dan tanggal 30 maka aku rasa inilah brandingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia RISD hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati